Pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setia Novanto di gedung KPK berlangsung sekitar 3 jam. Setof mengaku ditanya penyidik seputar tersangka lain kasus korupsi KTP Elektronik, Direktur Utama PT. Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. PT. Quadra Solution yang bergerak di bidang IT merupakan salah satu perusahaan pemenang tender proyek pengadaan KTP Elektronik. Selain Setnof, seharusnya penyidik turut memeriksa putri kedua Setnof Dwi Namikaila. Namun ia mangkir dari panggilan penyidik KPK. Kalaupun ada tempat tinggal lain yang belum diketahui, tentu kita dapat melakukan pencarian terhadap saksi-saksi yang dibutuhkan tersebut. Namun kami berikan juga kesempatan agar saksi yang dipanggil jika mengetahui itu dapat berinisiatif datang ke KPK atau menghubungi tim di KPK atau melalui kuasa hukum agar bisa dilakukan proses pemeriksaan. Sebelumnya penyidik KPK juga memeriksa istri Setnof Desti Astriani Tagor. Desti dan putra sulung Setnof Reza Herwindo merupakan pemilik saham di PT. Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan tersebut memiliki saham mayoritas di PT. Kurakabis Jahtera, salah satu peserta lelang proyek EKTP. Sementara Reza Herwindo mangkir dari panggilan penyidik KPK. Proyek pengadaan KTP elektronik total memakan anggaran 5,9 triliun rupiah. Namun 2,3 triliun rupiah diduga menjadi bancahkan para koruptor. KPK sudah menetapkan enam tersangka termasuk Setia Novanto. Tim Liputan melaporkan untuk NET.